Berhenti di sana Dengan raungan marah, cahaya putih menyelaukan keluar dari kedalaman ruang gelap dan menghantam perahu yang sedang bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Perahu itu terhuyung dan berhenti. Itu melayang di sana tanpa bergerak. Swash, swash, swash Tiba-tiba, sekelompok sosok berjubah putih muncul dari kegelapan. Ada lebih dari empat puluh orang dan mereka mengepung perahu yang agak rusak itu. Tanpa terlihat, mereka semua dipenuhi dengan aura yang sangat luas. Itu seperti gunung besar, memberikan dampak visual yang tidak dapat mereka panjat. He he. Tawa yang agak keras terdengar. Kemudian, empat sosok berbaju putih menyapu dari kejauhan. Dalam sekejap, mereka mendekat dan berdiri di langit di atas perahu. Mereka berempat memasang ekspresi puas di wajah mereka. Saint Medical Practitioner Scientist, keluarlah sendiri. Apakah Anda ingin kami masuk dan mengundang Anda? Salah satu lelaki tua berjubah putih berteriak bangga seolah Yuning sudah ada di dalam tasnya. Tujuan mereka adalah untuk mengendalikan orang suci, Yuning. Hanya dengan cara ini mereka dapat sepenuhnya mengendalikan seluruh tanah suci praktisi medis suci. Kalau tidak, akan sangat rugi jika apotekar elit itu dibunuh. Dapat juga dikatakan bahwa sejak awal, Radiance Alliance telah menganggap tanah suci praktisi medis suci sebagai milik mereka. Baiklah, semuanya ada di sini. Suara yang keluar dari kabin bukanlah suara perempuan, melainkan suara laki-laki yang sedingin es. Kata-kata yang tidak mengungkapkan sedikitpun emosi itu seperti angin dingin yang bertiup di hati orang-orang ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, firasat buruk muncul di hati keempat tetua berpakaian putih. Ini karena suaranya terlalu tenang. Begitu tenang hingga membuat mereka takut. Seolah-olah dia adalah pemburu dan mereka adalah mangsanya. Pada saat ini, ada kilasan dorongan untuk melarikan diri di dalam hati mereka. Namun, dengan mengandalkan jumlah orang di sisinya, mereka tetap berani bertahan di tempatnya. Orang harus tahu bahwa orang-orang yang berdiri di sini adalah para elit dari para elit yang dikirim oleh kuil cahaya untuk menaklukkan benua langit bela diri. Bahkan jika mereka terbiasa berurusan dengan keluarga di kota kekaisaran, itu sudah lebih dari cukup. Mereka diberangkatkan bersama, untuk berjaga-jaga. Karena tidak mungkin ada kesalahan sedikitpun dalam hal ini. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Lalu, yang menunggu mereka adalah kematian. Desir, desir. Beberapa suara yang menusuk udara bergema. Feng Hao menarik Yuning, Huang Tianyun, Feng Zhentian, tiga tetua, dan sepuluh penjaga elit dari tanah suci-suci medis berjalan keluar dan melayang di atas perahu. Melihat pemandangan yang begitu megah, ekspresi ketiga lelaki tua itu sedikit jelek. Sepuluh penjaga juga dengan gugup menjaga sekeliling. Meskipun mereka tahu itu tidak ada gunanya, mereka tetap berdiri di depan ketiga tetua. Berengsek. Wajah ketiga lelaki tua itu menjadi pucat pasi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Radiance Alliance benar-benar berani menyerang mereka. Adapun Yuning, dia masih berdiri diam di samping Feng Hao. Ekspresinya ternyata tenang, tanpa rasa takut. Karena pilar pendukungnya ada di sini. Feng Zhentian, Feng Hao. Keempat lelaki tua berpakaian putih itu berteriak ketakutan, mata mereka dipenuhi keheranan. Dengan utusan suci cahaya memimpin separuh orang untuk memblokir klan Feng, bahkan leluhur klan Feng tidak dapat menerobos. Mereka tidak percaya bagaimana kedua orang ini datang ke sini. Mungkinkah? Melihat ekspresi tenang di wajah kedua orang itu, firasat buruk di hati mereka semakin kuat. Mustahil. Mereka tidak dapat mempercayai dugaan di dalam hati mereka. Bunuh, kecuali empat orang itu, bunuh sisanya. Salah satu lelaki tua berpakaian putih meraum dengan ganas. Dia memimpin dan mengirim telapak tangan langsung ke Feng Hao. Jelas sekali, di mata Radiance Alliance, berat badan Feng Hao telah melampaui berat Feng Zhentian. Oleh karena itu, di antara keduanya, dia memilih untuk membunuh Feng Hao terlebih dahulu. Lumpuhkan mereka semua. Melihat pria berjubah putih yang agung dan ganas bergegas seperti harimau, Feng Hao mengulurkan lengannya dan menutupi mata Yuning. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dewa tertinggi telah mengeluarkan ramalan dan menjatuhkan hukuman mati kepada semua orang. Awalnya, tidak ada sedikitpun kekuatan dalam kata-katanya, tapi itu sangat mengejutkan hingga hati keempat lelaki tua berpakaian putih itu bergetar. He he. Tawa jahat tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, mereka melihat lelaki tua kecil itu berdiri tidak jauh di belakang Feng Hao seperti pengawal. Dengan santai melepas sepatu tua di kakinya, dia memperlihatkan gigi putih yang menyeramkan ke arah sepatu itu. Saksikan kekuatan senjata ilahiku yang tak terkalahkan. Bang, bang. Saat berikutnya, mereka melihat cetakan sepatu besar terbang ke arah mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi cetakan sepatu dengan mudah menghancurkan perlawanan dan seluruh pertahanan mereka. Satu demi satu, mereka dikirim terbang tanpa jeda sedikitpun. Bunga darah yang menyihir tampak sangat aneh di ruang gelap gulita. Hanya dalam beberapa napas, empat lelaki tua berpakaian putih dan lebih dari empat puluh orang berpakaian putih semuanya dikirim terbang. Mereka tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Satu demi satu, mereka terjatuh di kejauhan dan tidak bisa bangun sama sekali. Ketiga lelaki tua dan sepuluh penjaga itu tercengang. Mulut mereka terbuka lebar, tapi mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Adegan ini terlalu mengejutkan. Awalnya, ketiga lelaki tua itu berpikir bahwa Feng Hao mengandalkan perlindungan dari Patriark, Feng Zhentian. Siapa yang menyangka bahwa orang yang melakukan tindakan itu sebenarnya adalah lelaki tua kecil yang ceroboh dan malang di sampingnya? He he. Namun, orang yang terlibat, Huang Tianyun, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menepuk-nepuk sepatunya dan memakainya lagi. Kemudian, dia tersenyum dan berkata kepada Feng Hao, Tuan, tugas telah selesai. En. Ekspresi Feng Hao sedikit melembut. Dia kemudian berkata kepada sepuluh penjaga yang masih linglung, Maaf telah mengganggumu. Orang-orang ini masih berguna. Nanti, kami akan memberikan mereka kepada Radiance Alliance sebagai hadiah untuk negosiasi. Setelah itu, dia menarik Yuning dan masuk ke dalam kabin. Dari awal sampai akhir, dia tidak membiarkan Yuning melihat adegan berdarah itu. Pergi dan bersihkan. Setelah dia masuk, ketiga lelaki tua itu kembali sadar. Mereka saling memandang dan melihat kengerian dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Suha. Orang tua berpakaian putih itu mengeluarkan sebuah perahu dengan membalikkan tangannya dan berkata kepada seorang penjaga di sampingnya, Masukkan mereka ke dalam kabin ini. Iya. Setelah itu, sepuluh penjaga mulai bergerak, menempatkan empat lelaki tua berpakaian putih dan lebih dari empat puluh lelaki berjubah putih ke dalam kabin. Ayo pergi. 922. Misteri Kota Kuno. Kota Kuno pengobatan suci adalah salah satu kota tertua di benua Tianwu. Setiap kota ini telah ada sejak zaman legenda purba. Tidak ada yang tahu persis berapa lama mereka sudah ada, tapi sepertinya mereka sudah ada sejak zaman legenda purba. Meski banyak kota kuno telah diperluas, bentuk aslinya masih tetap ada. Tidak ada yang berani menghancurkannya. Perjalanan waktu yang tak ada habisnya bisa menghapus segalanya, tapi kota-kota kuno ini tetap bertahan. Waktu bahkan tidak meninggalkan satupun tanda pada mereka. Hanya aura kuno mereka yang tersisa. Seolah-olah kota-kota kuno ini adalah keberadaan yang abadi. Terlebih lagi, hal yang paling aneh adalah pada dasarnya setiap kota kuno berasal dari reruntuhan. Di dalam reruntuhan ini, ada jejak pertarungan antara sosok-sosok mengerikan. Ada beberapa istana kuno yang rusak dan makam kuno yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya adalah sebuah misteri. Tidak ada yang tahu bagaimana reruntuhan ini ada. Orang awam mengira bahwa mereka telah tertinggal selama kekacauan Saman Purba. Namun, klan kuno yang berdiri di puncak tidak berpikir demikian. Ini karena reruntuhan ini sudah ada sebelum Saman Purba. Selain itu, ada makam yang bahkan lebih kuno dari Saman Primordial di reruntuhan ini. Namun, setelah bertahun-tahun, hampir semua makam ini telah digali pada Saman Purba. Saman Purba jelas merupakan saman yang menakjubkan. Itu telah meninggalkan jejaknya di buku-buku kuno, terutama Raja Huanggu dan Sembilan Ruang Dewa. Mereka telah diwariskan untuk selama-lamanya. Dikatakan bahwa pada Saman Purba, terdapat Aula Dewa di setiap kota kuno. Namun, setelah kekacauan, istana-istana tersebut dihancurkan. Orang-orang dari Sembilan Aula Dewa telah menghilang juga. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Bagaimanapun, mereka tidak pernah muncul lagi setelah kekacauan di Saman Primordial. Mengapa semua ini bisa terjadi? Mengapa ras asing menyerbu saat itu? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Mungkin Raja Huanggu tahu. Mungkin orang-orang dari Sembilan Aula Dewa juga mengetahuinya. Namun, mereka tidak mengungkap misteri tersebut. Setelah itu, untuk menjelaskan misteri tersebut, orang menghubungkan semuanya dengan kekacauan di Saman Primordial. Kekacauan di Sembilan Aula Dewa diyakini sebagai pertempuran memperebutkan kota Kekaisaran. Adapun invasi ras asing, banyak orang percaya bahwa itu hanya kebetulan. Mereka telah mengambil keuntungan dari situasi ini. Seiring waktu, setelah bertahun-tahun, rumor ini menjadi kebenaran di mata semua orang. Kalaupun ada versi lain, tidak ada yang akan mempercayainya. Karena ini adalah penjelasan terbaik yang tidak bisa dijelaskan. Kalau tidak, apa sebenarnya yang mereka perebutkan? Banyak kekuatan kuno tidak mengetahui alasan spesifiknya, tetapi mereka tahu bahwa kekacauan seperti ini mungkin terjadi lagi. Ini juga alasan mengapa kekuatan kuno ini selalu menyembunyikan diri dari dunia. Ini karena hanya mereka yang mengerti betapa menakutkannya Sembilan Aula Dewa dan orang luar. Itu bukanlah eksistensi yang bisa mereka lawan. Jika mereka memperebutkan kekuasaan, hanya kematian yang menunggu mereka. Semua orang tahu hari ini hari apa. Saat ini, kota medis kuno sedang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Ada lautan manusia dan keributan tersebut menyebabkan awan di langit pecah. Gelombang suara sangat kuat sehingga dapat menempuh jarak ribuan mil. Di pintu masuk asosiasi alkemis kota kuno, setidaknya ada beberapa puluh ribu orang. Apalagi mayoritas dari mereka adalah alkemis. Jelas sekali bahwa mereka ada di sini untuk mencari hasilnya. Mereka ingin tahu mengapa tanah suci sama sekali tidak peduli dengan keselamatan mereka. Sangat jelas bahwa negosiasi hari ini antara kedua belah pihak akan berlangsung di alkemis guild. Orang-orang dari Radiance Alliance ada di sini. Sambil menangis, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke atas. Ruang di belah terbuka, dan seorang pria yang diselimuti cahaya putih lembut berjalan keluar bersama dua pria tua berpakaian putih. Wajahnya dipenuhi kebajikan dan matanya dipenuhi belas kasih. Dia benar-benar seperti penyelamat. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh keberadaan yang dapat mempengaruhi hati orang lain. Banyak orang yang terkena dampaknya secara misterius. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah bahkan mulai menangis dengan sedihnya. Air mata tanpa sadar mengalir dari mata mereka. Takdir Tuhan. Suara Radiance Alliance Lord terdengar. Itu seperti tangisan sedih seorang dewa, seperti nyanyian atau isak tangis. Tanpa disadari, citranya menjadi semakin besar di hati setiap orang. Hari ini, Radiance Alliance telah bergabung dengan tanah suci pengobatan demi menyelamatkan dunia. Ini karena dalam menyelamatkan dunia, saya menemukan bahwa kekuatan Radiance Alliance yang kecil tidak mampu menyelesaikan misi yang diberikan kepada saya oleh Tuhan sama sekali. Aku telah berdosa. Tapi matanya memerah, seolah dia telah melakukan kejahatan keji. Banyak orang dengan temperamen yang lebih lemah mulai menangis, dan pemandangan itu adalah pemandangan kesedihan. Saya percaya bahwa sebagai umat Tuhan, tanah suci pengobatan pasti akan membuat pilihan yang tepat. Kembali kepelukan Tuhan dan selamatkan dunia bersamaku. Kata-kata Radiance Alliance Lord menjadi nyaring dan kuat. Seolah-olah dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya, menyebabkan banyak alkemis yang hadir mengerutkan kening. Jika tanah suci pengobatan digabungkan dengan Radiance Alliance, bukankah itu akan menjadi kekuatan tambahan dari Radiance Alliance, sama seperti tanah terlarang Mang Utara? Sebagai alkemis, mereka semua sombong. Itulah sebabnya dunia alkemis ada. Mereka hanya akan tunduk pada mereka yang memiliki keterampilan pengobatan yang unggul, dan tidak akan tunduk pada kekuasaan. Satu-satunya hal yang memenuhi syarat untuk membuat mereka tunduk adalah tanah suci pengobatan. Itu adalah tanah suci di hati semua alkemis. Itu adalah asal mula semua buku pengobatan. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada tanah suci pengobatan, tidak akan ada dunia alkemis. Dalam hati mereka, ada hal yang sangat sederhana. Mengapa tanah suci pengobatan, yang berdiri di puncak dunia alkemis, tunduk pada Radiance Alliance, yang tidak memiliki keterampilan medis sama sekali? Itu sama sekali tidak logis. Namun, meskipun sebagian besar dari mereka sangat tidak puas, tidak ada yang menolak ancaman tidak manusiawi dari organisasi pembunuh neraka. Lagi pula, tidak masuk akal bagi mereka untuk keluar dan mencuri milik orang lain setelah menikmati perlindungan orang lain. Mereka tidak datang ke sini karena mereka berharap tanah suci pengobatan akan dianeksasi oleh Radiance Alliance. Mereka hanya ingin menyingkirkan perlindungan Radiance Alliance dan mendapatkan kembali perlindungan tanah suci. Setelah pidato panjang, Radiance Alliance Lord masuk ke asosiasi alkemis dengan dua pria tua berpakaian putih di belakangnya. Saat itu juga, wajah Radiance Alliance Lord berubah jelek. Ini karena dia menyadari bahwa kekeras kepalaan para alkemis ini jauh melebihi imajinasinya. Tidak mudah untuk menaklukkan para alkemis ini. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika dia masuk ke asosiasi alkemis, semakin banyak alkemis yang mengerutkan kening dan kerutan mereka semakin dalam. 923 Utusan dari keluarga Li Kota Kekaisaran telah tiba. Utusan dari keluarga Wang Kota Kekaisaran telah tiba. Utusan dari keluarga Matahari Kota Kekaisaran telah tiba. Saat ketiga teriakan itu terdengar, tiga lelaki tua berambut putih menerobos udara dan tiba. Aura mereka berat dan berat, seolah-olah mereka adalah gunung yang mengjulang tinggi. Tekanan samar menyebar, dan tidak banyak orang yang bisa menahan tekanan dan menatap lurus ke arah mereka. Jelas sekali bahwa mereka tidak ingin melihat Radiance Alliance mencaplok Medical Saint Secret Ground. Oleh karena itu, ketiga keluarga telah mengirimkan utusan mereka untuk menekan Radiance Alliance. Dari kejadian tersebut terlihat bahwa ketiga keluarga tersebut bukanlah orang yang dapat dipercaya. Awalnya mereka mengira hal itu mustahil. Oleh karena itu, mereka menerima manfaat dari Radiance Alliance dan menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Ketika Radiance Alliance mencaplok Medical Saint Secret Ground, mereka panik dan mengingkari janji mereka untuk menghentikan Radiance Alliance. Mau bagaimana lagi? Sebagai kekuatan tertinggi di benua Tianwu, mereka mengetahui pengaruh Medical Saint Secret Ground di seluruh benua. Jika Radiance Alliance mencaplok Medical Saint Secret Ground, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat itu, bahkan jika ketiga keluarga berhasil mengusir Radiance Alliance dari kota Kekaisaran, mereka hanya akan memiliki kota kosong. Di sisi lain, Radiance Alliance akan memperoleh garis hidup seluruh benua Tianwu. Dengan kata lain, mereka akan memperoleh seluruh benua Tianwu. Kota Kekaisaran. Sebagai kekuatan yang datang dari dunia primordial, mereka tidak membutuhkan jalan masuk. Alasan mengapa mereka memprovokasi keluarga Feng adalah untuk membangun dominasi mereka. Terlebih lagi, Radiance Alliance telah berhasil. Keluarga Feng menolak untuk keluar. Hal ini membuat semua kekuatan di benua Tianwu memahami betapa kejamnya mereka. Dapat dikatakan bahwa hanya tiga keluarga di benua Tianwu yang dapat mengendalikan Radiance Alliance jika mereka bergabung. Oleh karena itu, mereka harus menghentikan Radiance Alliance meskipun mereka harus melanggar janji mereka. Terlebih lagi, hanya tiga keluarga yang mengetahui tentang kesepakatan rahasia tersebut. Jika mereka tidak mengatakannya dengan lantang, siapa yang akan mengetahuinya? Sekalipun mereka tahu, siapa yang berani mengatakannya dengan lantang? Pemimpin Radiance Alliance, yang sudah duduk di markas besar apote cari guild, memasang ekspresi jelek di wajahnya ketika dia mendengar kedatangan ketiga orang itu. Dia tidak menyangka ketiga keluarga itu masih memilih untuk mengingkari janji mereka setelah membayar harga yang begitu mahal. Namun, setelah beberapa saat, ekspresinya kembali rileks. Sayangnya, sudah terlambat. Kalian bertiga tidak bisa lagi menekan Radiance Alliance. Pemimpin aliansi dari Radiance Alliance mencibir saat kilatan tajam melintas di matanya. Menurutnya, Medical Saint Saintes sudah berada di bawah kendali mereka dan telah menjadi salah satu boneka mereka. Medical Saint Secret Ground sudah ada di saku mereka. Haha, apakah kalian bertiga di sini untuk menyaksikan aliansi antara Radiance Alliance dan Saint Medical Secret Land? Dengan senyum ramah di wajahnya, dia dengan hangat menyapa ketiga orang yang masuk, seolah dia benar-benar tidak tahu tujuan kunjungan mereka. Eh, jadi ketua aliansi dari Aliansi Cahaya juga ada di sini. Utusan keluarga Lee sengaja berseru kaget sebelum berkata dengan keras, Aliansi. Aliansi apa? Kami bertiga baru saja menerima kabar bahwa ada pembunuh dari organisasi pembunuh neraka yang mengamuk di Medical Saint Domain. Selain itu, mereka berspesialisasi dalam membunuh para ahli yang dikirim oleh Medical Saint Secret Ground. Oleh karena itu, kami di sini untuk menanyakan apakah Medical Saint Secret Ground membutuhkan bantuan kami. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Master Aliansi Radiance Alliance berubah drastis. Dia tidak lagi memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia harus bertahan. Dia tahu betul bahwa ketiga keluarga itu sudah mencurigainya, tapi mereka tidak punya bukti untuk membuktikannya. Kalau tidak, bukan ketiga utusan itu yang datang. Apa, para ahli yang dikirim oleh tempat suci telah terbunuh? Ketika apoteker yang menunggu di luar mendengar kabar tersebut, mereka langsung membuat keributan. Berita tersebut menyebar ke seluruh kota dalam waktu singkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa seseorang dengan sengaja membunuh para ahli yang dikirim oleh tempat suci? Apoteker bangsawan terkejut dan ketakutan saat ini. Banyak dari mereka bahkan memperlihatkan ekspresi bersalah. Mereka mengerti bahwa mereka telah salah menyalahkan tempat suci. Terlebih lagi, karena keluhan mereka, tempat suci mungkin berada di bawah tekanan besar. Saat ini, mereka mengepalkan tangan dengan erat. Beberapa dari mereka yang lebih pemarah bahkan mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Mereka dapat membayangkan mengapa orang suci setuju untuk bernegosiasi dengan Radiance Alliance hari ini. Semua ini sepertinya disebabkan oleh paksaan kolektif dari pihak lain. Pada saat ini, rasa bersalah memenuhi seluruh hati mereka. Mereka adalah orang-orang berdosa. Namun, beberapa dari mereka mencurigai Radiance Alliance. Ini karena Radiance Alliance adalah penerima manfaat utama dari insiden ini. Meskipun mereka terobsesi dengan dao pengobatan, mereka bukanlah orang-orang yang tidak memahami situasi secara keseluruhan. Semua orang di benua ini tahu bahwa mendapatkan Medical Saint Secret Ground setara dengan mendapatkan seluruh benua. Mereka tidak tahu apakah Radiance Alliance melakukan perbuatan baik dengan mencaplok tempat suci mereka sendiri. Namun, mereka memahami bahwa Radiance Alliance memiliki ambisi untuk mencaplok tempat suci mereka sendiri. Terlebih lagi, seluruh kejadian seolah dikendalikan oleh tangan tak kasat mata. Itulah sebabnya situasi ini terjadi hari ini. Mendengarkan keributan di luar, ekspresi pemimpin Radiance Alliance tiba-tiba berubah. Saat itu, wajahnya malah berkerut. Dia hampir kehilangan kendali atas dirinya dan menyerang tiga orang munafik di depannya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Jika dia melakukan itu, bukankah itu berarti dialah yang mengirim orang untuk membunuh para ahli di Medical Saint Secret Ground? Pada saat itu, bahkan jika dia mengendalikan boneka saintes, dia tidak akan mampu mengendalikan kemarahan semua apoteker. Kecuali dia membunuh semua apoteker di kota kuno, orang suci mungkin juga akan lumpuh. Di sisi lain, utusan ketiga klan justru bertolak belakang dengannya. Melihat ekspresi jelek di wajah pemimpin Radiance Alliance, mereka bertiga langsung merasa senang dan senyuman di wajah mereka semakin lebar. Ingin menguasai seluruh benua? Bermimpilah. Utusan li benar. Semua orang di benua ini tahu bahwa apoteker sangat berharga dan merupakan harta karun benua. Setiap kali seorang apoteker terbunuh, seluruh benua akan mengalami kerugian. Ketiga klan tidak memiliki motif tersembunyi. Kami hanya tidak ingin melihat lebih banyak apoteker dibunuh oleh pembunuh. Melindungi apoteker adalah tanggung jawab semua orang di benua ini. Utusan keluarga matahari terdiam dan melanjutkan. Ekspresi tegas di wajahnya seolah-olah dia telah melatihnya berkali-kali. Kata-katanya juga sangat jelas. Dalam sekejap, dia memenangkan hati banyak apoteker. Itu benar. Sebagai sebuah keluarga di kota kekaisaran, kita harus memikul tanggung jawab ini. Mungkinkah, pemimpin Radiance Alliance ada di sini untuk memberikan dukungan militer ke Medical Saint Secret Ground? 924 Bagaimana aliansi Master akan menjawabnya? Kurang dari. Lebih besar dari. Dia tidak bisa menjawab sama sekali. Jika dia setuju, dia akan melindungi mereka secara gratis. Jika tidak, apa motifnya? Melihat tatapan bermusuhan di luar, hatinya terbakar amarah. Dia tahu bahwa dia telah melewati batas tiga keluarga di kota kekaisaran. Mereka tidak akan membiarkan dia mencaplok Medical Saint Secret Ground dengan mudah. Aliansi cahaya kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melindungi mereka. Terlebih lagi, kita telah melindungi mereka selama enam bulan terakhir. Master Radiance Alliance menekan amarah di dalam hatinya dan berteriak dengan ekspresi lurus di wajahnya. Memang benar, persatuan apotekar di kota akan berada di bawah perlindungan mutlak selama aliansi cahaya masih ada. Tidak ada yang pernah terjadi. Master Alliance, kamu memang benar. Kudengar organisasi pembunuh neraka tidak akan berani muncul selama aliansi cahaya masih ada. Cek cek, itu mengesankan. Kami bertiga perlu belajar darimu. Oleh karena itu, kami bertiga memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk melindungi setiap kota di Medical Saint Domain. Saya yakin kami akan mampu menekan organisasi pembunuh neraka dengan reputasi kami. Bagaimana menurut Anda, Master Aliansi? Utusan keluarga Li langsung memujinya sebelum bertanya dengan mata menyipit. Itu sudah pasti. Mulut ketua aliansi bergerak-gerak, tapi dia tetap setuju. Dia harus mengakuinya. Kalau tidak, dia akan semakin curiga. Mengapa pembunuh neraka takut pada aliansi cahaya? Hatinya terbakar amarah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu bahwa meskipun dia mengendalikan Medical Saint Saint Test, hampir mustahil baginya untuk mencaplok Medical Saint Secret Ground. Pasalnya, ketiga keluarga tersebut menggunakan perlindungan sebagai alasan. Dapat dikatakan bahwa seluruh Medical Saint Domain dibagi menjadi empat. Saat memikirkan hal ini, dia tidak bisa tenang. Dia ingin menghancurkan ketiga keluarga tersebut, tetapi dia tahu itu tidak realistis. Keluarga Li memiliki senjata raja asli, dan dua keluarga lainnya memiliki senjata raja palsu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan satu keluarga. Namun, jika dua keluarga bergabung, dia tidak akan mampu menghadapi mereka. Oleh karena itu, saat ini, meskipun dia tahu bahwa ketiga keluarga itu bertindak seperti huligan dan menghianati kepercayaan mereka, dia hanya bisa mengertakan gigi dan menelannya. Terlebih lagi, di masa depan, selama ketiga keluarga itu berada di kota, organisasi pembunuh neraka tidak akan sering muncul. Kalau tidak, itu berarti ada sesuatu yang mencurigakan. Oleh karena itu, perkataan utusan Kelan Li seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Mereka tidak hanya bisa terlibat, tetapi juga bisa terhindar dari kerugian besar di kemudian hari. Melihat ketua aliansi, yang matanya terpejam dan tidak mau berbicara, senyuman aneh muncul di sudut bibir ketiga utusan itu saat mereka berdiri di asosiasi alkemis, masing-masing dengan motif tersembunyinya sendiri. Mereka semua memikirkan bagaimana mereka dapat membagi wilayah Medical Sain. Di mata mereka, Medical Sain Domain telah menjadi kue yang harus mereka potong. Sua, sua. Saat dua ledakan keras terdengar dari dalam asosiasi alkemis, semua orang tahu bahwa orang-orang dari tanah suci Sain Medical telah tiba. Dalam sekejap, para alkemis di luar mengungkapkan ekspresi malu dan bersalah. Mereka tidak bodoh. Siapapun yang memiliki mata yang tajam akan dapat melihat situasi saat ini. Menerima perlindungan. Alasan yang bagus. Faktanya, mereka hanya ingin mencaplok Medical Sain Secret Land. Jangan takut, aku di sini. Merasakan telapak tangan wanita muda yang berkeringat, Feng Hao memberinya tatapan memberi semangat. Sambil memegang tangannya, mereka keluar dari kabin. Di belakang mereka, ketiga tetua, Feng Zhentian dan Huang Tianyun, mengikuti dari belakang. Orang suci, pena tua tertinggi. Anggota asosiasi alkemis di sekitarnya berteriak serempak. En. Orang tua berpakaian putih itu melambaikan tangannya ke arah mereka. Di bawah tatapan bingung mereka, sekelompok orang berjalan menuju Aula Utama Asosiasi. Mereka tertegun sejenak sebelum segera menyusul. Ketika Feng Hao muncul di Aula Utama bersama Yuning, anehnya seluruh tempat menjadi sunyi. Hampir tidak ada suara. Melihat pria dan wanita muda itu, semua orang menunjukkan ekspresi bingung. Namun, wajah pemimpin aliansi dan ketiga utusan itu tiba-tiba berubah. Karena mereka melihat wajah yang familiar. Patriar klan Feng, Feng Zhentian. Feng Zhentian, Feng Hao. Wajah pemimpin aliansi tiba-tiba menjadi muram. Matanya berkedip dan niat membunuhnya meluap. Ini adalah dua masalah terbesar dalam hatinya dan itu adalah orang-orang yang harus dia singkirkan. Pada saat ini, mereka bersama dengan Saint Medical Saint Secretland. Lebih penting lagi, bagaimana mereka berdua bisa menerobos penyergapan utusan suci berjubah putih. Selain itu, ada penempatan hari ini. Secara logika, Yuning seharusnya menjadi boneka sekarang. Namun, pada saat ini, dia dengan jelas melihat sepasang mata yang sangat jernih. Tiba-tiba, virasat buruk muncul di hatinya. Sesuatu telah terjadi. Namun, bagaimana klan Feng bisa melakukannya? Jika memungkinkan, klan Feng tidak akan terjebak di markas mereka. Untuk sesaat, dia merasa bingung. Adapun ketiga utusan itu, pandangan mereka semua tertuju pada Feng Hao. Ketiga klan telah menerima kabar bahwa pemuda ini berasal dari dunia primordial. Dalam setahun, budidayanya telah meningkat dari puncak marsial yang mulia kerana satu bukaan Wu Huang. Apalagi ada orang yang kuat dan misterius di sampingnya. Seketika, tatapan mereka tertuju pada Huang Tianyun, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia mengenakan pakaian compang kemping dan memiliki budidaya alam mulia bela diri. Persis seperti yang dijelaskan, seketika hati mereka bergetar, aliansi radians sedang dalam masalah. Karena mereka tahu bahwa penatua tingkat suci dari aliansi cahaya telah dilumpuhkan oleh orang ini dengan susah payah. Dia masih terbaring di sana dan belum keluar. Tiga klan besar itu tidak bodoh. Mereka sudah lama berada di benua langit bela diri. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan masalah sekecil ini? Karena Feng Hao berani kembali dari dunia primordial secara terbuka, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki kartu truf untuk berurusan dengan radians alliance. Kalau tidak, mengapa dia kembali mati? Adapun hubungan dekat antara klan Feng dan tanah suci Saint Medis, ini juga diluar dugaan mereka. Mereka semua mulai menghitung dalam hati. Orang suci, pena tua tertinggi. Melihat ketiga lelaki tua itu keluar, semua apotekar yang hadir bersorak keras. Banyak dari mereka bahkan berlutut sambil berlinang air mata. Tindakan mereka langsung membuat ketiga lelaki tua itu terkejut. Mereka tidak dapat bereaksi dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, tujuan utama kunjungan mereka hari ini adalah untuk mengklarifikasi fakta dan mengembalikan prestise tanah suci. Semuanya, tanah suci telah mengecewakanmu. Kami tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu. Orang tua berpakaian putih itu berdiri dan berdiri di pintu masuk asosiasi alkemis. Dia dipenuhi rasa bersalah. Tetua tertinggi, kita sudah mengetahui penyebab masalah ini. Apotekar yang berdiri di depan semuanya bersorak keras saat air mata mengalir di wajah mereka. 925 Melihat pemandangan di depannya, suasana hati pemimpin aliansi sangat buruk. Bisa dibilang semua yang dilakukannya selama setahun terakhir ini sia-sia. Gedebuk. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan Yuning sama sekali. Artinya intersepsi tersebut sepertinya gagal. Tatapannya menyapu beberapa orang lagi dan sedikit keraguan muncul di matanya. Meskipun budidaya Feng Zhentian lebih tinggi dari empat tetua berkulit putih, mereka tidak berempat. Jumlahnya hampir 50. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh Feng Zhentian? Dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Mungkinkah aku melewatkan kesempatan untuk mencegat mereka? Pikiran ini terlintas di benaknya dan wajahnya menjadi semakin suram. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya ketika dia memikirkan bagaimana cara menghukum mereka. Mereka telah melewatkan kesempatan kali ini dan tiga keluarga besar juga telah bergabung. Hampir mustahil bagi mereka untuk mengendalikan Medical Saint Secret Ground. Sial, pasti merekalah yang merusak rencananya. Mata pemimpin aliansi tertuju pada Feng Hao dan Feng Zhentian dengan tatapan mematikan. Namun, dia tetap menahan keinginan untuk bergerak. Ini karena hanya ada dua tetua di sisinya dan mereka tidak dapat menekan Feng Zhentian sama sekali. Terlebih lagi, jika Medical Saint Secret Ground bergabung, hal itu akan menjadi lebih mustahil lagi. Namun, dia sedang menunggu orang-orang yang dia kirim untuk mencegat mereka kembali. Selama mereka kembali, dia pasti akan membunuh Feng Hao dan Feng Zhentian di tempat. Selama kedua orang ini tersingkir, keluarga Feng pada dasarnya akan tamat. Orang suci medis, mari kita mulai negosiasi. Pemimpin aliansi menarik nafas dalam-dalam dan berkata langsung kepada Yuning. Saat dia berbicara, cahaya putih di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat. Seperti kabut, ia menyebar ke segala arah dan memancarkan aura yang mempengaruhi hati orang-orang, menyebabkan ekspresi setiap orang berubah. Bau sekali. Huang Tianyun, yang berdiri di samping Feng Hao, mencubit hidungnya. Kedua tangannya terus mengipasi dirinya sendiri, sementara ekspresi jijik memenuhi wajahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat lucu. Namun, kabut putih di sekitarnya perlahan menghilang setelah beberapa kali mengipasinya, menyebabkan bagian dalam olah besar kembali normal. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi pemimpin aliansi berubah drastis saat rasa tidak percaya memenuhi matanya. Dia memandang Huang Tianyun seolah sedang melihat monster. Jika itu dihancurkan oleh Feng Zentian, dia pasti bisa menerimanya. Namun, langkah terbaiknya dipatahkan oleh Marsial Honor. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, lelaki tua kecil di depannya itu sangat biasa. Dia hanyalah yang mulia bela diri tanpa atribut apapun. Seperti yang diharapkan. Adapun utusan dari tiga klan, hati mereka bergetar. Mau tidak mau mereka ingin meninggalkan tempat ini. Mereka tidak lagi berpikir untuk membagi wilayah medical scene. Mereka bertiga saling memandang dan memahami pikiran masing-masing. Bergabunglah melawan klan Feng. Justru karena mereka mendapat dukungan dari tiga persenjataan kekaisaran sehingga mereka dapat dengan bangga berdiri di tempat mereka berada. Mereka percaya bahwa dengan tiga persenjataan kekaisaran, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat diurus. Master Aliansi dari Aliansi Cahaya, kan? Penatua berpakaian abu-abu itu maju selangkah dan berkata sambil tersenyum aneh, Sebelum negosiasi, tanah suci-suci medis saya memiliki hadiah kecil untuk Master Aliansi. Saya menyukainya, Master Aliansi menyukainya. Hadiah. Melihat ekspresi tenang dari tetua berpakaian abu-abu, ketua aliansi menyipitkan matanya dan berkata, Saya rasa hal itu tidak diperlukan. Lebih baik bernegosiasi secara langsung. Dia tidak percaya bahwa medical scene secret lane akan berbaik hati memberinya hadiah. Itu perlu. Ekspresi tetua berpakaian abu-abu itu berubah dingin ketika dia menolek ke penjaga di belakangnya dan berkata, Pergi dan bawakan hadiah itu. Dipahami. Sepuluh penjaga menjawab, tidak lama setelah mereka masuk, Mereka membawa beberapa pria berjubah putih keluar dari ruang dalam dan dengan santai melemparkan mereka ke Aola. Hai. Ketika mereka melihat empat tetua berjubah putih diusir seperti anjing mati, Utusan dari tiga klan semuanya menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi teror. Ini karena sisa aura pada pria berjubah putih tidak lebih lemah dari mereka. Bukankah itu berarti? Mereka tidak dapat membayangkannya lagi. Melihat pria berjubah putih yang malang itu, Mereka merasakan kaki mereka berubah menjadi jeli untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Pada saat itu, para alkemis di luar melemparkan pandangan ragu-ragu. Itu karena mereka tidak mengenal orang-orang itu. Namun, mereka mengenali empat orang berpakaian putih itu. Mereka adalah tetua dari Radiance Alliance, eksistensi di alam Sein. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka sepertinya memahami sesuatu. Aliansi Master Cahaya, apakah kamu puas dengan hadiah ini? Melihat ekspresi yang sangat terkejut dari Aliansi Master of Light, tetua berpakaian abu-abu merasakan gelombang kegembiraan di hatinya saat dia bertanya dengan nada mengejek. Mendengar ini, hati Aliansi Master of Light gemetar. Kedua tetua berjubah putih di belakangnya juga menjadi pucat. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali orang-orang ini? Mereka adalah pasukan utama yang dikirim untuk menghentikan medical saint dan saintes. Agar aman, mereka tidak menahan diri dan semua ahli sagi rilem yang tersisa dikirim. Namun, kini mereka semua lumpuh. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang bisa melakukannya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Aliansi Master of Light sudah panik. Dia tidak lagi tenang. Dia bergegas ke depan salah satu tetua berjubah putih dan setelah memeriksa, dia berkata dengan lesu. Meridian dan Martial Essence Vortex miliknya semuanya rusak. Begitu dia mengatakan itu, ketiga utusan itu hanya bisa gemetar. Rasa dingin melonjak dari lubuk hati mereka saat mereka melihat Huang Tianyun. Mereka tahu betul bahwa Feng Zhentian pasti tidak memiliki kemampuan seperti itu. Lalu, hanya ada satu pengecualian. Karena di aula utama lorong, tetua berjubah putih juga sama. Meridian dan Martial Essence Vortex miliknya semuanya hancur. Dia pasti melakukannya. Berlari. Setelah melihat sekilas, Aliansi Master of Light tidak memiliki pemikiran lain. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini. Dia tahu betul bahwa pasti ada keberadaan menakutkan yang membantu tanah suci-suci medis. Astaga! Dia melambaikan tangannya dan ruang itu terkoyak. Saat dia hendak melangkah masuk, energi yang menusuk tulang menyerangnya dari samping, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Bam! Mengikuti suara yang teredam, semua orang melihat Aliansi Master of Light ditampar. Darah berceceran di udara saat dia membentur sudut dinding dan jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk bangun. Bam! Bam! Sebelum semua orang bisa bereaksi, dua suara teredam terdengar. Kedua tetua berjubah putih mengikuti jejak para tetua berjubah putih dan berbaring di tanah seperti anjing mati. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Aliansi Master of Light, yang awalnya sombong, kini terbaring dalam genangan darah. Kontras yang sangat besar membuat semua orang tidak dapat bereaksi. 926! Itu dia lagi. Semua orang tahu basis budidaya Radiance Alliance Lord. Dia adalah eksistensi yang bisa melawan pemimpin keluarga kota kekaisaran. Basis budidayanya benar-benar menakutkan. Gedebuk! Namun, pada saat ini, entah kenapa dia dilumpuhkan oleh seseorang. Semua orang yang hadir tercengang. Utusan ketiga keluarga itu juga tercengang. Pada saat ini, semua orang dari Radiance Alliance telah lumpuh kecuali utusan suci berjubah putih. Itu dia lagi. Melihat Huang Tianyun, yang mengenakan sepatunya sambil menyeringai, utusan ketiga keluarga itu merasakan jantung mereka bergerak-gerak. Dia terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga mereka tidak dapat lagi membayangkannya. Pada saat ini, mereka benar-benar percaya apa yang dikatakan oleh tetua penjaga di Aula Lorong. Semuanya, mereka adalah orang-orang yang telah membunuh para ahli yang dikirim oleh tempat suci di Tanah Suci Medis. Hari ini, mereka muncul lagi di ruang cahaya mengalir dan ingin menculik orang suci dan kami bertiga. Untungnya, kami punya bantuan senior tua ini. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pria tua berjubah putih itu menunjuk ke arah sepasang pria berjubah putih di Aula dan berbicara dengan nada gelisah kepada kerumunan di luar. Seketika, semua apotekar marah. Mereka mulai berteriak untuk mengeksekusi orang-orang dari Radiance Alliance. Hanya dalam beberapa jam, situasinya telah berbalik. Orang-orang dari Radiance Alliance yang sangat arogan telah menjadi anjing yang ingin dihajar semua orang. Kuil cahaya di kota suci medis kuno telah dihancurkan dan diubah menjadi tumpukan reruntuhan. Aliansi Radiance telah selesai. Utusan ketiga keluarga itu bergidik. Meskipun mereka tidak melihat utusan suci berjubah putih, mereka percaya bahwa akhir dari Radiance Alliance telah tiba. Bahkan jika mereka mendapat bala bantuan di dunia primordial, mereka tidak akan bisa lepas dari takdir kehancuran. Ini karena mereka tahu bahwa lelaki tua kecil yang tidak memiliki kepemilikan itu diturunkan dari dunia primordial oleh Feng Hao. Dengan basis kultivasi yang tak terduga, bagaimana dia bisa berstatus rendah di dunia primordial. Saat ini, meski ketiga keluarga telah membentuk aliansi, mereka masih merasa tidak nyaman. Adapun soal pemisahan kota Saint Medical Saint, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka takut sepatu itu akan mengenai mereka. Bahkan Radiance Alliance lore tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik? Jika bukan karena takut mempermalukan keluarga mereka, mereka pasti sudah lama melarikan diri. Uhuk-uhuk. Pemimpin aliansi cahaya mengeluarkan beberapa suap darah saat dia bersandar di dinding dan duduk. Tatapannya menyapu seluruh tempat sebelum berhenti pada tubuh Feng Hao. Matanya tidak menyembunyikan niat membunuh yang brutal sedikitpun. Sayangnya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap seorang seniman bela diri. Semua meridiannya terputus, dan pusaran esensi bela dirinya hancur. Dia sudah menjadi cacat. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia akan menjadi kontributor terbesar di Radiance Hall, namun semuanya hancur dalam satu hari. Apalagi dia bahkan tidak tahu siapa yang melakukannya. Itu adalah bagian yang paling menyedihkan. Setelah meminta penjaga untuk membawa Yuning ke olah dalam, ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah dingin. Aura mengerikan menyebar saat dia dengan acu tak acu melirik utusan ketiga klan dan berjalan menuju pemimpin aliansi. Pemuda ini terlalu asing dengan para alkemis di luar. Namun, dia datang ke sini sambil memegang tangan orang suci, jadi para alkemis di luar untuk sementara waktu memperlakukannya sebagai seseorang dari tanah suci. Dia masih sangat muda, namun dia sudah berada di rana aperture pertama. Di tengah kerumunan, terdengar seruan di mana-mana. Untuk sesaat, semua orang terkejut ketika mereka melihat sosok muda itu dengan keheranan yang tiada taraf. Wu Huang adalah eksistensi yang tidak dapat dijangkau oleh semua orang. Namun, pemuda di depan mereka, yang jelas berusia dua puluhan, telah mencapai puncak yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Mengenai seruan ini, Feng Hao bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tidak ada gejolak di hatinya, dan dia tidak sombong atau tidak sabar. Bukaan pertama Wu Huang sangat tinggi. Dia, yang pernah ke dunia primordial, sama sekali tidak menganggap ini sebagai keuntungannya. Sebaliknya, itu justru merugikannya. Sumber daya yang dimiliki pasukan dunia primordial berada di luar pemahaman benua langit bela diri. Wu Huang yang berusia 20 tahun dapat ditemukan di mana-mana dalam kekuatan luar biasa itu. Dari segirana, dia paling banyak dianggap berada di tengah. Ini jauh dari tujuannya. Wu Huang bukanlah siapa-siapa. Di mata kekuatan luar biasa itu, mungkin melangkah ke alam suci hanyalah permulaan. Ada apa, kamu bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Sesampainya di depan master aliansi cahaya, Feng Hao menghentikan langkahnya. Bibirnya membentuk senyuman jahat saat dia berbicara dengan nada mengejek. Bajingan kecil, apa yang begitu kamu banggakan? Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Utusan suci akan membalaskan dendam kita. Keluarga Fengmu dan tanah suci Saint Medical semuanya akan dimusnahkan. Batuk-batuk. Mata master aliansi cahaya memancarkan api amarah saat dia berteriak. Wajahnya yang mengerikan dan kata-katanya yang galak membuatnya tampak seperti hantu ganas dari neraka. Itu adalah kebalikan dari penampilan seperti mesias yang lembut dan tenang dari sebelumnya. Apakah dia benar-benar diutus Tuhan untuk menyelamatkan dunia? Pada saat ini, semua orang yang melihat pemandangan ini merasa ragu. Oh. Feng Hao tidak marah sama sekali. Sebaliknya, lekukan bibirnya menjadi lebih jelas ketika dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya pikir kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Apa maksudmu? Mendengar ini, hati master aliansi cahaya bergetar saat firasat buruk muncul lagi di hatinya. Empat tetua berjubah putih dan lebih dari empat puluh murid berjubah putih semuanya lumpuh. Mungkin. Tidak, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Utusan suci memiliki senjata kaisar. Tidak ada seorang pun di seluruh benua yang bisa menandinginya. Dia menggelengkan kepalanya karena dia tidak mau mempercayainya. Jika murid berjubah putih juga lumpuh, bukankah itu berarti seluruh aliansi cahaya juga lumpuh? Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Feng Hao mengabaikannya dan terus bertanya dengan tenang, Apakah para pembunuh dari Organisasi Pembunuh Dunia Bawah dikirim oleh Radiant Alliance? Haha. Master aliansi cahaya tertawa dengan gila-gilaan seolah-olah dia sudah gila. Dia berteriak, Aliansi cahaya kami tidak bersalah. Kami adalah utusan yang diutus oleh Tuhan. Hari ini, kalian para murid kegelapan berani membunuh utusan Tuhan. Tuhan tidak akan melepaskan kalian. Akan ada lebih banyak utusan kuat yang turun. Kalian bisa saja tunggu kematianmu. Haha. Kata-katanya menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Wajah semua orang menjadi jelek. Utusan yang lebih kuat. Seberapa kuatkah mereka? Apakah begitu? Ekspresi Feng Hao masih tenang saat dia sedikit menyipitkan matanya. Sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan dingin saat dia berkata dengan lembut, Aku akan pergi ke Gunung Cahaya Suci cepat atau lambat. Apa? Mendengar ini, Tawa Master aliansi cahaya tiba-tiba berhenti saat dia melihat pemuda di depannya dengan kaget. Bicaralah, Kalau tidak, Aku akan mengirimmu ke Gunung Cahaya Suci. Pada saat ini, Di mata Master aliansi cahaya, Feng Hao seperti iblis dari neraka. Dia sangat menakutkan. Kirim dia ke Gunung Cahaya Suci. 927 Di mata anggota reguler Radiant Saint Hall, Bahkan mereka yang gagal dalam misinya akan dihargai dan menaruh harapan besar pada mereka ketika mereka kembali ke Radiant Saint Mountain. Namun, Sebagai pemimpin Radiant Saint Hall, Dia mengetahui beberapa peraturan Radiant Saint Hall seperti punggung tangannya. Inilah tepatnya mengapa dia takut. Tidak diragukan lagi, Rencana Tianwu telah gagal. Mungkin utusan Suci berjubah putih telah terbunuh. Jika dia dikirim kembali ke Gunung Cahaya Suci. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil lagi, Dan wajahnya menjadi semakin pucat. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, Maukah kamu membunuhku dengan cepat? Ketua aliansi mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di depannya. Ada nada memohon dalam suaranya. Kematian tidak menakutkan baginya. Yang menakutkan adalah menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia telah menggunakan semua penyiksaan di kuil suci pada orang lain. Dia mengingat setiap detailnya dengan jelas. Selama kamu memberitahuku tujuan keberadaan aliansi cahaya, Aku berjanji tidak akan mengirimmu kembali ke Gunung Cahaya Suci. Sudut mulut Feng Hao membentuk senyuman aneh saat dia membuka mulutnya dan berjanji. Dia tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Mengapa penduduk kuil cahaya begitu takut untuk kembali ke Gunung Cahaya Suci? Ini bukanlah ide yang buruk. Dia bisa terus menggunakannya di masa depan. Baiklah. Master Radiance Alliance memperhatikan Feng Hao secara mendalam. Setelah memastikan bahwa dia tidak berbohong, dia menghela nafas dalam-dalam dan perlahan menjelaskan alasan di balik semuanya. Tujuan dari keberadaan aliansi cahaya adalah untuk mengendalikan seluruh benua Tianwu. Keluarga Feng dari kota kekaisaran adalah langkah pertama untuk membangun kekuatan mereka. Langkah kedua adalah mencaplok tanah suci-suci medis. Begitu mereka mencaplok tanah suci medis, tanah suci-suci, itu setara dengan mengendalikan seluruh benua Tianwu. Anda menebak dengan benar. Organisasi pembunuh dunia bawah diam-diam didirikan oleh aliansi cahaya untuk membunuh murid elit dari berbagai faksi dan memimpin mereka menuju kekalahan. Kegaduhan muncul dari mulut ketua aliansi saat dia mengutarakan satu demi satu alasan. Terengah-engah terdengar saat semua orang menatapnya dengan marah. Seolah-olah mereka ingin mencincangnya menjadi ribuan bagian. Jika bukan karena ketiga tetua hadir di aula dan mereka takut menyinggung perasaan mereka, mereka pasti sudah menyerangnya. Tindakan aliansi cahaya sungguh tidak manusiawi. Adapun utusan dari tiga keluarga, ekspresi mereka sangat jelek saat ini. Ini benar-benar meminta kulit harimau. Ketika mereka memikirkan ambisi dan motif Radiance Alliance, mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika Radiance Alliance benar-benar mengendalikan saint medical saint dan saint test, seluruh benua langit bela diri cepat atau lambat akan dilahap oleh mereka. Untungnya, pemuda ini muncul. Mereka tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika dia tidak melumpuhkan Radiance Alliance, ketiga klan tidak akan berani menentang Radiance Alliance. Konsekuensinya bisa dibayangkan. Terutama yang terakhir, tidak ada yang bisa menerimanya. Di permukaan, Radiance Alliance mengaku menyelamatkan dunia. Namun, sebenarnya ia adalah pendiri organisasi pembunuh neraka yang paling tidak manusiawi dan tak berdasar. Motifnya membuat semua orang merinding. Tidak mengherankan jika organisasi pembunuh infernal menghususkan diri dalam mencegat dan membunuh orang-orang dengan bakat luar biasa, dan mereka tidak membedakan vaksi. Semua misteri ini terpecahkan oleh kata-kata ketua aliansi. Aliansi Radiance adalah utusan iblis sejati, sumber kejahatan. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Tidak ada yang tahu siapa yang memulainya, tetapi pada akhirnya, seluruh Saint Medical Saint City menjadi gempar. Teriakan perang mengguncang langit dan bumi, dan aura pembunuh menyebar. Pada saat ini, Feng Zentian dan ketiga tetua menghela nafas lega. Prosesnya mendebarkan, namun semuanya berakhir dengan sempurna. Mereka percaya bahwa begitu berita ini tersebar, tidak ada yang bisa mentolerir keberadaan Radiance Alliance. Bahkan jika kuil cahaya mengirim lebih banyak orang ke sana, mereka pasti akan ditentang oleh semua vaksi di benua itu, dan akan sulit baginya untuk bergerak satu inci pun. Bisakah kamu membunuhku sekarang? Ketua aliansi bertanya kepada Feng Hao dengan lemah, dan kata-katanya penuh dengan permohonan. Mampu mati dengan cepat sepertinya menjadi harapan yang luar biasa baginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan akhir seperti itu. Kalau saja dia tidak memprovokasi keluarga Feng dan pemuda ini. Dia menyesalinya. Mengingat fondasi Radiance Alliance, dia yakin bisa melenyapkan keluarga Li. Namun, untuk mengurangi kerugiannya, dia memilih keluarga Feng yang paling lemah saat itu. Semua ini sepertinya telah diatur oleh surga, dan dia ditakdirkan untuk mati. Aku akan membunuhmu. Feng Hao meliriknya dengan acuh-ta'acuh, lalu berbalik dan berkata kepada penjaga persekutuan alkemis. Mereka terlalu kotor, buang saja. Iya. Meski mereka tidak mengetahui identitas pemuda ini, para penjaga tetap merespon tanpa sadar. Mereka menangkap orang-orang dari Radiance Alliance dan mengusir mereka keluar aula. Ini sama saja dengan melemparkan hewan peliharaan ke dalam sekawanan serigala. Para alkemis ini, yang sudah sangat marah sejak awal, tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Mereka melangkah maju dan menendang Culi dengan keras. Tangisan menyedihkan naik dan turun secara berurutan di tempat kejadian. Tidak, kamu bilang akan memberiku kematian cepat, dasar penjahat pengkhianat. Setelah digendong oleh seorang penjaga, Master Radiance Alliance berjuang keras. Matanya merah saat dia berteriak pada Feng Hao. Meridian dan pusaran energi bela dirinya hancur, dan dia, Master Radiance Alliance yang bermartabat, digendong oleh seorang penjaga seperti anak ayam kecil. Ini adalah ironi terbesar. Aku hanya mengatakan bahwa aku tidak akan mengirimu kembali ke Radiance St. Mountain. Feng Hao berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya tidak mengandung emosi sedikitpun. Cuacanya sangat dingin, menyebabkan ketiga utusan itu gemetar tak terkendali. Dalam hati mereka, mereka telah mencap Feng Hao sebagai penjahat. Kejam, rubah kecil, del. Selain itu, mereka memandangnya sebagai orang yang sama sekali tidak dapat mereka provokasi. Radiance Alliance adalah contoh terbaik. Tidak. Master Radiance Alliance awalnya tertegun, lalu dia meraung histeris. Beberapa saat kemudian, aumannya berubah menjadi rangkaian erangan, tangisan kesakitan, bahkan jeritan. Saat ini, dia tiba-tiba benci kalau tubuhnya terlalu kuat, karena akan menyebabkan dia mati perlahan karena penyiksaan. Tuan Klan Feng. Ketiga utusan itu saling memandang dan berjalan ke depan. Utusan Klan Li membuka mulutnya dan berkata, Kali ini, berkat Klan Feng kami bisa mengungkap konspirasi Radiance Alliance. Kami bertiga merasa malu. Kami telah melakukan banyak hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Telah melakukannya. Kami berharap Tuan Klan Feng cukup murah hati untuk memaafkan kami. Bahkan Radiance Alliance yang kuat pun dikalahkan. Apa itu? Mereka hanya bisa menundukkan kepala. Sama sekali tidak. Feng Zhentian menjawab dengan senyuman palsu. 928. Kebangkitan keluarga Feng tidak dapat dihentikan. Utusan ketiga keluarga tersebut mengetahui dengan jelas bahwa Radiance Alliance telah menjadi batu loncatan bagi keluarga Feng. Kurang dari. Lebih besar dari. Ketiga keluarga menyambut keluarga Feng kembali ke kota Kekaisaran. Kami bersedia menjadikan keluarga Feng sebagai pemimpin kami. Utusan keluarga Li berkata dengan tulus kepada Feng Zhentian. Itu benar. Empat keluarga kota Kekaisaran ada untuk melindungi keselamatan benua langit bela diri, untuk menjamin perdamaian dunia. Utusan keluarga Sun dan keluarga Wang juga berkata dengan hormat. Faktanya, tidak penting apakah mereka menyambut keluarga Feng atau tidak. Alasan mengapa mereka mengatakan itu adalah karena mereka ingin menyenangkan keluarga Feng. Dengan kemampuan keluarga Feng untuk dengan mudah menghancurkan Radiance Alliance, wajar jika mereka menjadi keluarga nomor satu di kota Kekaisaran. Terima kasih banyak kepada kalian bertiga. Namun, masih banyak sisa dari Radiance Alliance. Aku harus merepotkan kalian bertiga. Feng Zhentian tersenyum formal sambil menangkupkan tangannya pada mereka bertiga. Namun, perkataannya sama sekali tidak sopan. Dia ingin menyeret ketiga keluarga itu bersamanya. Selama mereka menyerang orang-orang dari Radiance Alliance, jika dunia primordial benar-benar menjatuhkan orang, ketiga keluarga harus berurusan dengan mereka. Jika tidak, ada kemungkinan hal yang sama akan terulang kembali. Ketiga keluarga itu pasti akan menjadi penjaga pagar. Tidak ada pihak yang mau menyinggung perasaan mereka. Oleh karena itu, ketika Feng Zhentian mengatakan itu, mereka bertiga ragu-ragu. Jelas, mereka masih tidak mau menyinggung Radiance Alliance. He he. Tawa jahat terdengar di telinga mereka. Berali ke sumber tawa, mereka melihat orang yang paling mereka khawatirkan memamerkan gigi putihnya yang menyeramkan kepada mereka. Segera, hati mereka bergetar tanpa sadar. Pemimpin klan Feng, jangan khawatir. Aliansi Radiance tidak memiliki rasa kemanusiaan. Setiap orang berhak menghukum mereka. Ketiga keluarga akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan sisa-sisa terakhir kota Grace. Setelah mereka bertiga saling memandang, mereka hanya bisa menghela nafas. Utusan keluarga Li berkata dengan nada nyaring. Sikapnya sepertinya memiliki rasa tanggung jawab. Jika itu masalahnya, kami harus merepotkan kalian bertiga. Feng Zhentian mengungkapkan senyuman tulus saat dia menangkupkan tangannya pada mereka bertiga. Tidak ada waktu yang terbuang. Kami pergi sekarang. Setelah berbasa-basi, mereka bertiga tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka merobek ruang dan pergi, seolah-olah ada binatang buas yang mengerikan di sini. Haha. Setelah mereka bertiga pergi, Feng Zhentian tidak bisa lagi menahan tawanya. Semua depresi yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun telah hilang pada saat ini. Sejak pedang pembantaian dewa hilang, Klan Feng tidak pernah merasa begitu bangga lagi. Semua ini disebabkan oleh pemuda di sampingnya. Hehe. Sudut mulut Feng Hao melengkung dangkal. Membiarkan Klan Feng kembali ke puncak aslinya adalah sesuatu yang mustahil baginya, tetapi sekarang, hal itu dilakukan dengan sangat mudah sehingga dia tidak merasakan pencapaian sama sekali. Mungkin, wawasannya terlalu tinggi. Kemudian, ketiga lelaki tua itu memberikan pidato yang berapi-api dan menyerukan semua kekuatan di benua itu untuk menyerang sisa-sisa aliansi cahaya. Hanya dalam waktu setengah bulan, Radiant Alliance yang kuat telah dibasmi begitu saja. Adapun organisasi pembunuh mimpi buruk dan neraka, semuanya telah dihancurkan oleh sepatu huang Tianyun. Mereka tidak pernah muncul lagi di benua surga bela diri. Hal ini membuat Feng Hao menghela nafas lagi. Nama Gunung Cahaya Suci berguna. Kalau tidak, dia harus membawa beberapa orang untuk melihat buktinya. Awalnya, ketiga lelaki tua itu ingin mengumumkan bahwa Feng Hao adalah penguasa suci dari tanah suci-suci medis. Namun, di bawah bujukan Feng Hao, mereka tidak membuat pengumuman resmi. Lagi pula, jika mereka membuat pengumuman, bukankah itu sama dengan mengungkapkan kartu truf mereka? Tanpa diragukan lagi, orang yang bisa menjadi Saint Lord dari Medical Saint Secret Land tidak diragukan lagi adalah Lord of the Illusionary Martial Arts. Ini adalah sesuatu yang diketahui dengan baik oleh semua kekuatan besar di benua langit bela diri. Adapun Feng Zhentian, dia bergegas kembali ke klan Feng. Dia adalah patriar klan Feng. Sekarang situasinya telah berubah, dia tidak punya waktu luang. Semuanya harus ditangani olehnya secara pribadi. Setelah Feng Hao dan yang lainnya kembali ke Medical Saint Secret Land, berita menyebar. Dalam sekejap, seluruh tanah suci menjadi gempar dan suasana dipenuhi dengan suasana pesta. Penggabungan Meski kedengarannya bagus, semua orang tahu bahwa Radiance Alliance ingin menelan tanah suci. Setelah kembali ke kediaman mereka, ketiga lelaki tua itu memberi kejutan lagi pada Feng Hao. Semua ramuan roh biasa dan langka yang diperlukan untuk buku pengobatan Shenong telah siap. Dia juga telah menyiapkan puluhan King Herb Herb. Dengan cara ini, Feng Hao hanya membutuhkan lusinan ramuan raja sebelum dia dapat mengumpulkan semua ramuan roh yang tercatat dalam buku pengobatan Shenong. Setelah itu terjadi, pil obat dalam buku pengobatan Shenong akan mengeras dan menjadi pil sejati. Kemudian, dia akan menjadi satu-satunya apotekar Saint Great di dunia. Dunia primordial seharusnya lebih mudah untuk dikumpulkan. Setelah mendapatkan ramuan ini, hati Feng Hao menjadi liar karena gembira. Dia juga punya rencana untuk ramuan yang masih kurang. Karena ada terlalu banyak jenis ramuan roh, dia tidak mempertimbangkan untuk memadatkannya menjadi pil sejati. Bagaimanapun, hasil obat kelas surga tingkat menengah sudah cukup baginya. Namun, sekarang berbeda. Sekarang dia hanya membutuhkan lusinan ramuan-ramuan raja, dia sangat ingin melihat alam seperti apa yang dimiliki oleh apotekar kelas suci. Itu karena bahkan apotekar kelas puncak surga hanya bisa mengobati luka Wu Huang pada puncaknya. Sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap luka-luka dari apotekar Saint Great. Jika lukanya ringan, dia bisa mengandalkan berbagai resep kuno untuk mengobatinya. Namun, jika lukanya serius, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, buku pengobatan Shenong berbeda. Efek pengobatannya lebih baik daripada buah mengkilap tujuh warna di tanah terlarang laut utara. Itulah yang dikatakan ketiga lelaki tua itu. Mereka telah membaca semua buku kuno di tanah suci. Pemahaman mereka tentang buku pengobatan Shenong hampir melampaui pemahaman Feng Hao. Oleh karena itu, selama beberapa hari terakhir, bahkan ketika Feng Hao membimbing ketiga tetua, dia terus memasukkan ramuan ke dalam mulutnya dan mencicipi semua jenis rasa di dunia. Lidahnya hampir kehilangan indera pengecapnya. Setiap malam, dia meluangkan waktu untuk menemani Yuning. Meski keduanya mesra, ia tetap menjaga langkah terakhir dan tidak mengambilnya. Di antara mereka, Feng Hao juga menceritakan pemikirannya secara rincin kepada ketiga lelaki tua itu. Tanah suci medis suci juga memiliki beberapa kata tentang dunia primordial. Dalam hati mereka, dunia primordial dibandingkan dengan dinasti kekaisaran, dan benua Tianwu hanyalah sebuah kerajaan kecil di dalam dinasti kekaisaran. Perbedaan keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. 929 Setelah Feng Hao memberitahu mereka tentang kuil cahaya di dunia primordial, ketiga lelaki tua itu setuju tanpa ragu-ragu. Radiance Hall adalah akar masalahnya. Mereka tidak akan bisa mendapatkan kedamaian selama mereka tidak tersingkir. Ini karena mereka memahami betul bahwa ini adalah organisasi yang ambisius. Kemungkinan besar mereka akan kembali lagi. Pada saat itu, mereka pasti akan menggunakan metode yang lebih brutal. Kemungkinan besar medical saint lens akan terkena serangan langsung. Oleh karena itu, ketiga lelaki tua itu setuju. Bagaimanapun, kuil cahaya harus disingkirkan. Apalagi menurut Feng Hao, keselamatan bukanlah masalah. Sepuluh kerajaan besar akan mengatur perlindungan, sehingga mereka tidak perlu khawatir. Namun, ada masalah lain. Bagaimana mereka akan membawanya ke dunia primordial? Di tengah malam, Feng Hao menyeret Huang Tianyun keluar dari kamarnya. Tuan, apa yang kamu coba lakukan? Huang Tianyun mundur beberapa langkah dan mengencangkan pakaiannya. Dia memandang Feng Hao dengan ketakutan, menyebabkan sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak hebat. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik mayat Huang Tianyun. Bagaimana kita akan membawa mereka ke dunia primordial? Feng Hao dengan tajam memelototinya sebelum bertanya dengan keras. Jika mereka mengandalkan jalur di kota kekaisaran, mustahil mengirim begitu banyak orang ke dunia primordial. Mengapa? Dia tidak mampu membelinya. Perlu diketahui bahwa satu bunga fajar hanya dapat ditukar dengan empat set bahan. Dari sini, orang dapat melihat betapa langka dan berharganya bahan-bahan tersebut. Terutama, batu asal itu. Feng Hao merasa batu asal ini pasti bisa dianggap sebagai benda suci. Saya. Huang Tianyun ingin menolak secara langsung, tetapi dia berubah pikiran ketika melihat tatapan tajam Feng Hao. Hei hei, aku bisa membuka jalan dengan senjata ilahi tak terkalahkanku, tapi aku membutuhkan batu fajar untuk mempertahankannya. Aku membutuhkan batu fajar. Feng Hao mengerutkan alisnya karena dia tidak tahu cara mendapatkan batu fajar. Itu tidak terlalu buruk. Huang Tianyun memutar matanya. Ini terowongan langsung, bukan formasi teleportasi seperti dulu. Apalagi bisa langsung terhubung ke lokasi yang sama. Hanya perlu batu asal untuk memeliharanya, itu saja. Tempat yang sama. Mata Feng Hao berbinar. Memang benar, itu jauh lebih kuat daripada formasi teleportasi di kota Kaisar. Selain itu, tidak membutuhkan banyak variasi bahan. Dibandingkan dengan formasi teleportasi di kota Kaisar, formasi ini sudah memiliki keuntungan besar. Berapa banyak batu asal yang saya butuhkan? Hei hei, setelah membuka lorong, aku bisa mengatur formasi untuk mempertahankan lorong. Setiap kali diaktifkan, itu bisa menteleportasi seratus orang. Itu akan memakan satu batu sumber. Huang Tianyun berkata sambil tersenyum. Satu batu asal untuk seratus orang. Alis Feng Hao berkerut semakin erat. Omong-omong, jumlah ini jelas jauh lebih ekonomis daripada menggunakan formasi teleportasi di kota Kaisar. Namun, di mana dia mendapatkan batu asal sekarang? Terlebih lagi, sepuluh batu asal hanya bisa menteleportasi seratus orang. Jika dia ingin membangun semua kota besar di sebuah kerajaan, dia membutuhkan setidaknya puluhan ribu apoteker. Berapa banyak batu asal yang dia perlukan untuk sepuluh kerajaan? Setelah sedikit perhitungan, Feng Hao merasakan kulit kepalanya mati rasa. Bagaimana dia bisa mengumpulkan batu asal sebanyak itu? Dia yakin kekaisaran tidak akan bersedia mengambil batu asal. Tidak bisakah kamu menggunakan kristal bela diri atau kristal aneh saja? Tentu saja tidak. Huang Tianyun sedikit kesal. Apakah orang ini benar-benar mengira dia adalah dewa? Dia maha kuasa. Eh. Feng Hao menggosok hidungnya dengan canggung dan tersenyum sebelum bertanya, apa perbedaan antara batu asal dan kristal bela diri? Apa gunanya? Huff. Huang Tianyun mendengus dan jatuh ke tanah. Ia menutup matanya dan berkata, kristal bela diri hanya dapat mengisi kembali konsumsi esensi bela diri, namun batu asal dapat mengisi kembali konsumsi energi suci. Itu bisa mengisi kembali sane energi. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia akhirnya memahami kegunaan batu asal. Tidak heran dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Karena dapat mengisi kembali sane energi, maka tidak pantas untuk menyebutnya sebagai item sane. Apalagi setelah mengetahui hal ini, dia semakin enggan menggunakan batu asal. Itu bukanlah kristal bela diri, di mana dia bisa mendapatkan sebanyak yang dia mau. Ketika dia maju ke alam suci, dia tidak akan bisa menggunakan banyak jurus pamungkasnya tanpa menggunakan kristal bela diri. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa berharganya batu asal. Bagaimana batuan asal terbentuk? Dia tidak bisa tidak melihat Huang Tianyun dengan antisipasi. Dia sangat ingin tahu dari mana origin seton berasal. Ini karena dia membutuhkan batu asal dalam jumlah besar untuk mengirim apotekar ke dunia primordial. Kalau tidak, semuanya akan menjadi omong kosong belaka. Akan lebih mustahil lagi menghancurkan kuil cahaya. Dunia asal. Kilatan melintas di mata Huang Tianyun saat dia perlahan berkata, di dunia asal, genesis bis dilahirkan. Semakin tinggi peringkat genesis bis, semakin tinggi kemungkinan menghasilkan batu asal. Namun, jika ada genesis vein, cek-cek, akan ada batu asal yang tak terhitung jumlahnya. Genesis vein memungkinkanmu memindahkan seluruh wilayah Saint Medis ke dunia primordial. Hehehe. Dunia asal, genesis vein. Feng Hao terkejut. Dia bersemangat, tapi dia tidak terbiasa dengan istilah dunia asal. Oleh karena itu, dia bertanya, tempat seperti apa dunia asal itu? Dunia asal adalah ruang yang unik. Ini adalah asal muasal batu asal. Berbagai klan bertarung di sana untuk bersaing memperebutkan batu asal. Karena kekuatan destruktif dari para biksu, dunia asal rusak parah dan hampir runtuh. Oleh karena itu, berbagai klan punya kesepakatan bahwa para orang suci tidak diizinkan memasuki dunia asal. Jika tidak, berbagai klan akan bergabung untuk menekan mereka. Huang Tianyun perlahan menjelaskan saat ekspresinya perlahan berubah serius. Ada klan lain. Mata Feng Hao menyipit dan dia sedikit terkejut. Tentu saja. Huang Tianyun meliriknya. Batu asal adalah godaan besar bagi berbagai klan. Bagaimana mereka bisa membiarkan ras manusia memonopoli mereka? Itu benar. Kilatan pemahaman melintas di mata Feng Hao. Ras manusia bukanlah ras terkuat di dunia. Sebaliknya, ras manusia bahkan lebih pengecut dibandingkan ras lainnya. Namun, ini hanya karena jumlah mereka. Orang suci tidak diizinkan masuk. Inilah satu-satunya hal yang membuat Feng Hao bahagia. Itu masuk akal. Para ahli puncak dari berbagai klan sangat kuat. Bagaimana domain kecil bisa menahannya? Ambil contoh benua langit bela diri. Bahkan para orang suci dilarang bergerak. Tempat yang begitu berharga tentu saja perlu dilindungi. Jika tidak, tidak akan ada yang tersisa jika dihancurkan. Genesis Fein? Satu Genesis Fein sudah cukup. Mata Feng Hao berkedip karena kegembiraan. Dia dipenuhi dengan antisipasi terhadap dunia asal yang tidak diketahui. 930 Mengingat kekuatan satu lubang Feng Hao dan kekuatan sisa-sisa Dewa Kaisar, kekuatannya pasti sebanding dengan puncak konstitusi suci bawaan Wu Huang. Namun, mereka yang akan dikirim ke dunia asal pastilah para elit dari berbagai klan. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bersaing untuk mendapatkan batu sumber? Terlebih lagi, berbagai kekuatan besar pasti tidak akan mengirimkan segelintir orang saja. Mengingat kekuatannya saat ini, berapa banyak orang yang bisa dia tahan dari serangan. Itu tidak cukup. Paling tidak, dia harus mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatan puncak Wu Huang. Hanya dengan begitu dia bisa mendominasi dunia asal. Kalau tidak, bahkan jika dia menemukan sumber Fena, dia tidak akan bisa menjaganya dengan kekuatannya saat ini. Selain itu, dimanapun ada sumber Fena, pasti akan ada binatang sumber tirani. Akan sulit bagi satu orang untuk menangani semuanya sendirian. Dia membutuhkan bantuan. Samsara. Ini adalah orang pertama yang terlintas dalam pikiran. Orang ini pasti menyembunyikan kekuatannya yang mengejutkan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyusup ke dalam kekuatan yang luar biasa. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia luar biasa. Saya harus menghubungi dia secepat mungkin. Sebelum pergi ke dunia primordial, dia awalnya berencana untuk pergi langsung ke Istana Suantian. Oleh karena itu, Samsara mungkin akan pergi ke Istana Suantian. Lingar. Sinir. Dua wajah cantik muncul di benaknya. Saat dia memikirkannya, sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Kamu tahu cara menuju Istana Suantian, kan? Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan menekan berbagai pemikiran di dalam hatinya. Dia kemudian bertanya pada Huang Tianyun, yang sedang berbaring di tanah, berpura-pura tertidur. Iya. Huang Tianyun membuka matanya dan menatapnya dengan kebingungan. Sebelum pergi ke dunia asal, aku harus melakukan perjalanan ke Istana Suantian. Feng Hao mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang. Nada suaranya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Mereka beruntung karena kedua wanita itu dibawa pergi oleh Istana Suantian. Namun, hal ini tentu menimbulkan masalah lain baginya. Akan sulit baginya untuk membawa pergi kedua wanita itu. Oh. Senyuman aneh muncul di wajah Huang Tianyun. He he, guru, kamu telah meremehkanku. Aku tahu setengah dari apa yang terjadi di langit dan 90% dari apa yang terjadi di bawah tanah. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang Istana Suantian ini? Iya, setelah berurusan dengan Tianwu, kita akan pergi ke Istana Suantian. Feng Hao mengangguk, bangkit dan berjalan menuju gubuk kayu kecil di kaki gunung. Haha, Feng Hao. Pagi-pagi sekali, suara nyaring terdengar di luar gubuk kayu, mengejutkan Feng Hao saat bangun. Cheng Nan. Feng Hao tertegun sejenak. Segera setelah itu, kegembiraan muncul di matanya saat dia segera turun dari tempat tidur dan berjalan keluar. Benar saja, Cheng Nan, Bei Yi, dan Tong Chong sedang berdiri di depan gubuk kayu, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Dapat dikatakan bahwa karena pemuda inilah kehidupan mereka mengalami perubahan yang menggemparkan. Tanpa dia, mungkin mereka masih akan berjuang di gunung Sein King dari dinasti Kekaisaran Emas. Karena rekomendasinya, mereka bertiga sangat dihormati ketika mereka tiba di Medical Sein Secret Land. Mereka menerima pengasuhan yang tak terbayangkan dan tingkat budidaya mereka meningkat dalam garis lurus. Dalam dua tahun, mereka bertiga telah menerobos ke alam kehormatan bela diri dan maju ke alam Raja Bela Diri yang tidak pernah berani mereka impikan. Di antara mereka, kemajuan Bai Yi sangat cepat, bahkan melampaui kemajuan Cheng Nan. Sekarang, dia sudah berada di alam Raja Bela Diri tingkat dua. Selain itu, ia dinilai oleh ketiga tetua memiliki fisik atribut kayu bawaan. Saat itu, ketiga tetua terkejut. Sekarang, Bai Yi sudah menjadi eksistensi yang berharga di tanah suci-suci medis. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti akan menjadi kartu truf tanah suci di masa depan. Fisik suci bawaan. Entah kenapa, Feng Hao merasa Bai Yi agak aneh. Ini semua karena kayu dunia yang tumbuh dari pusarnya saat ia dilahirkan. Dia belum pernah mendengar tentang inate sein fisik dengan fenomena aneh seperti itu. Haha, kamu akhirnya sampai di sini. Cheng Nan tertawa terbahak-bahak. Dia berjalan dan meninju dada Feng Hao tanpa ragu-ragu. Feng Hao tidak merasakan sakit apapun, sebaliknya, tinjunya mati rasa karena kekuatan balasan. Dia menatap Feng Hao dengan ekspresi terkejut. Cheng Nan tertawa terbahak-bahak. Kamu berada di ranah apa sekarang? Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa pemuda yang sebelumnya tidak pernah menyusulnya kini telah mencapai tingkat yang tidak terduga. Dia hanya pernah merasakan tekanan seperti ini dari tokoh-tokoh perkasa di tanah suci. Setelah mendengar kata-katanya, Bai Yi dan Tong Chong memandang Feng Hao dengan kaget dan menunggu jawabannya. Aku baru saja menerobos telah pertama di dunia Wu Huang belum lama ini. Feng Hao menggosok hidungnya. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman tipis saat dia berkata perlahan. Apa? Mata Cheng Nan melebar dan dia berseru. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia memandang pemuda di depannya seolah-olah dia sedang melihat monster. Ini. Bai Yi dan Tong Chong juga tercengang. Mereka memandangnya dengan mulut ternganga dan terdiam untuk waktu yang lama. Hal ini khususnya terjadi pada Cheng Nan. Ketika pertama kali bertemu Feng Hao, Feng Hao baru saja menerobos ke alam roh bela diri dan bahkan tidak tahu cara terbang. Itu baru beberapa tahun. Alam Wu Huang adalah puncak alam di bawah alam sage dan dikenal sebagai alam maha kuasa. Pemuda di depannya baru berusia 20-an, tapi dia telah melakukannya. Mereka, yang telah mencapai alam marsial primordial, tidak dapat memahami bagaimana dia bisa membersihkan kedua meridian dalam satu atau dua tahun, memadatkan Qi dan membuka celah. Sangat sulit untuk menghapus meridian. Kamu memang monster. Senyuman masam terlihat di wajah Cheng Nan saat matanya mereduk. Jarak antara mereka dan Sumo semakin jauh. Baiklah, ini hanya masalah keberuntungan pribadi. Feng Hao maju dan memberinya pukulan di dada. Mereka berempat tertawa. Memang benar, ini hanya masalah keberuntungan pribadi. Mereka semua telah mendapatkan keberuntungan sebelumnya dan keberuntungan mereka jauh melebihi orang biasa. Adapun Feng Hao, dia baru saja mendapat keberuntungan yang lebih baik. Keberuntungan harus diperjuangkan sendiri. Hal itu tidak akan datang kepada Anda dengan sendirinya. Setelah bertemu Feng Hao lagi, mereka semua memutuskan untuk keluar dan mencari nafkah. Dengan kekuatan rilem martial king mereka, mereka pasti bisa melindungi diri mereka sendiri di benua Tianwu. Kemudian, di bawah bimbingan mereka bertiga, Feng Hao tiba di kediaman Lusong. Dia memiliki status tinggi di Medical Saint Secret Ground dan dikenal sebagai pandai besi nomor satu. Terlebih lagi, dia telah berhasil menempas senjata umum spiritual tahun lalu. Mereka yang bisa menempas senjata harta karun spiritual, meskipun itu adalah senjata biasa, akan diperlakukan seperti tetua di berbagai tempat suci. Dia benar tentang sumo. Melihat lelaki tua bercahaya di depannya, hati Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Dia merasa bahwa keterampilan pandai besi Lusong pasti akan meningkat pesat. Jika dia bisa menempas senjata spiritual, keterampilan pandai besi Lusong akan menjadi salah satu yang terbaik di seluruh benua Tianwu. Terima kasih telah menonton!